Allahuakbar, Allahuakbar Indonesia, sebuah negeri yang terbentuk dan tercipta dari berbagai budaya dan agama. Selama 75 tahun berdiri, masyarakatnya hidup berdampingan dalam keragaman. Segala solusi terbaik perlu dihadirkan dalam upaya meredam adanya potensi lahirnya praktik intoleransi. Beberapa tahun terakhir, banyak penelitian yang mengonfirmasi banyaknya guru di Indonesia terpapar paham intoleran dari jenjang paut hingga SLTA. Tingginya angka intoleransi pada jenjang pendidikan yang lebih rendah mendorong CISFORM ingin mengetahui pandangan keagamaan guru paut baik TK atau RA di wilayah Soloraya, Salatiga, dan Yogyakarta sekaligus mengadakan pelatihan untuk pengembangan kapasitas para guru tersebut. Proyek ini dilatar belakangi oleh temuan beberapa penelitian dan publikasi terkait pendidikan agama untuk anak usia dini. Baik memuatan kurikulum, corak dan pendekatan pengajarannya, utamanya kapasitas guru-gurunya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh PPIM Jakarta pada tahun 2018 dengan survei yang melibatkan guru-guru agama dari level paut hingga SMA misalnya menunjukkan bahwa level toleransi beragama pada guru-guru di level pendidikan usia dini ini justru lebih rendah bila dibandingkan dengan guru-guru pada level SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar bagaimana corak dan muatan pendidikan agama di paut ini ketika tingkat toleransi guru-gurunya cenderung rendah. Kita berharap dengan proyek ini kita tidak hanya sekedar menunjuk dan menyalahkan sistem yang ada saat ini terutama kompetensi para gurunya namun bagaimana kita bisa berkontribusi dalam mendukung residensi para guru paut ini dalam merespon isu-isu konservatisme, intoleransi, dan bahkan radikalisme dalam sistem pendidikan di level usia dini. Dalam proses asesmen ini ada 631 responden yang mengisi survei online tersebar merata dari 9 kabupaten kota. Usia responden pun hampir merata dari usia 20 tahun hingga di atas 51 tahun. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh sarjana S1 disusul sedikit dari SLTA, diploma, serta master dan doktor. Mayoritas para guru paut ini berasal dari program studi pendidikan. Penelitian ini sangat menarik karena melibatkan 631 guru TK dan RA ini di tiga kota yaitu Yogyakarta, Surakarta, dan Salatiga. Dalam observasi di lapangan kami mendapatkan bahwa ada beberapa guru TK dan RA yang tidak bersedia untuk mengikuti survei dan FGD. Ini juga hal yang cukup signifikan untuk diteliti lebih lanjut. Salah satu temuan kuantitatif kami dari hasil survei adalah bahwa banyak guru-guru atau kebanyakan guru-guru itu menolak diajarkannya materi yang mengandung kekerasan dan lebih menekankan untuk pengajaran tentang kasih sayang. Namun setelah kami mendalami di dalam FGD kami menemukan sejumlah guru yang menekankan pada kisah-kisah peperangan baik pada masa Nabi, masa sahabat, ataupun masa-masa setelahnya. Untuk siswa yang masih belia seperti itu mungkin lebih baik ditekankan pada kisah-kisah keteladanan di dalam bidang keuletan di dalam belajar, kesabaran, bekerja sama, kasih sayang, dan tema-tema lain yang seperti itu. Dari FGD dengan guru-guru PAUD kami mendapatkan ada beberapa best practice diantaranya bahwa siswa non-muslim dan muslim itu berinteraksi dengan sangat bagus di sekolah. Pandangan keagamaan guru-guru PAUD ini secara umum cukup bersifat moderat. Namun ada beberapa hal utamanya terkait dengan isu-isu kebangsaan yang perlu untuk kita garisbawahi. Ada 19 persen dari mereka yang mengatakan bahwa mereka itu pro-kilapa. Lalu ada 6,6 persen yang mengatakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu bertentangan dengan agama Islam. Lalu ada 5,5 persen yang mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia ini adalah pemerintahan yang tauhut. Dan ada 5 persen yang mengatakan bahwa hormat bendera itu dapat merusak akidah. Pandangan keagamaan dari guru-guru PAUD ini secara cukup signifikan mempengaruhi cara pengajaran mereka terhadap murid-murid tidurnya di kelas. Penanaman, pemahaman terkait dengan hak-hak asasi manusia baik itu berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, agama, keyakinan, ataupun aspek lainnya itu sesuatu yang sangat penting untuk disemaikan kepada tunas-tunas bangsa. dalam hal ini para bunda PAUD mereka adalah agen perubahan dan dari mereka lah sebenarnya nilai-nilai kebaikan termasuk nilai-nilai toleransi dan penghargaan hak asasi manusia itu dapat ditumbuhkan kepada anak didik. Terima kasih telah menonton! Hasil penelitian dari CISFOM terkait dengan masalah ini karena pendidikan anak usia dini itu merupakan umur bagi anak itu gold age gitu ya jadi usia emas. Maka hasil penelitian ini sangat kami harapkan dan bagaimana bisa menjadi bahan dari kami untuk melakukan pembinaan pendidikan khususnya di Rodotul Atpal dan madrasah pada umumnya. Syukur Alhamdulillah saya disini mendapatkan wawasan keilmuan tambahan ilmu, tambah temen yang mana telah mengapresiasi kepada guru-guru TK sehingga bisa meningkatkan keilmuannya kreativitas serta pemahaman untuk dikembangkan dalam pendidikan di TK ataupun PAUD. materinya sangat bagus dan sangat memotivasi kepada guru-guru sehingga bisa menampakkan ekspresinya bisa mengeluarkan ekspresinya bisa mewujudkan inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan oleh guru TK R A PAUD. Kemudian materi-materi yang disajikan ternyata Masya Allah luar biasa bagaimana kita harus menanamkan cinta tanah air menanamkan toleransi kepada anak usia dini agar tercipta generasi yang benar-benar mencintai bangsanya tetapi juga mencintai agamanya. Berdasarkan pada hasil assessment ini kami mengembangkan modul pelatihan moderasi beragama yang telah diuji-cobakan di tiga kota yaitu Yogyakarta, Surakarta, dan Salatiga. Hasil observasi dan analisis atas pre-test dan post-test kegiatan pelatihan menunjukkan bahwa modul yang kami susun ini sangat efektif dalam menurunkan tingkat Islamisme bahkan lebih dari yang kami prediksikan untuk sebuah pelatihan intensif satu hari. Harapan kami modul ini bisa menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan untuk pelatihan-pelatihan guru-guru PAUD di kota-kota yang lain. Terima kasih telah menonton!